Halo Sob, balik lagi di channel Sporty ID Masih bareng gue, Dimas Aji Nah kali ini gue ingin mengkomparasi Antara perbedaan sepatu bola naiki Tiempo Legend 9 yang akademi Dengan yang klub Beno yang penasaran apa aja sih sebenernya perbedaannya Ikuti sampai habis Ini adalah Nike Tiempo Legend 9 yang akademi Dengan yang ini adalah Nike Tiempo Legend 9 yang klub Beno yang belum tau antara perbedaan grade di Nike Itu sebenernya ada 4 Sob Yang pertama adalah dimulai dari grade klub Kemudian di atasnya ada akademi Atasnya lagi ada pro Dan yang paling tertingginya atau top grade-nya yaitu elite Tapi kita akan bahas dari klubnya terlebih dahulu Kita hanya fokus di klub dan juga akademi Untuk di Nike Tiempo Legend 9 yang klub ini Secara desain ini simple banget Sob Karena sepatu Nike Tiempo Itu terkenal dengan desain yang klasik Jadi perpaduan warna dan juga desainnya itu gak macem-macem Gak neko-neko, gak nano-nano Oke, di bagian depannya ini hanya ada tekstur aja Sob Dan teksturnya ini dia berasal dari jahitan Jadi untuk di klub ini jahitannya cukup banyak Dan di sisi luarnya ini ada logo Nike yang cukup besar Nah, ini hanya ada garis tepinya aja Jadi di dalamnya ini grafisnya itu sama dengan bagian upper line-nya Oke, ini dan juga disini sisi bagian dalamnya Ataupun bagian belakangnya di sisi luar bukan dalam ya Ini ada Nike Tiempo-nya Nah, Tiempo dan juga logo Tiempo-nya diletakkan di bagian belakang sini Kemudian logo Nike yang kecil dengan warna silver Di sini ini adalah satu-satunya warna yang membedakan dengan warna lainnya di bagian upper-nya Yaitu warna silver-nya ini Oke, ini di grade klub ya Sob Dan di bagian sisi dalamnya ini ada semacam pot busa Jadi semacam tekstur yang mana ini fungsinya untuk passing Kemudian untuk shooting juga Ketika kita menggunakan kaki bagian dalam Ini untuk yang di klub Kemudian kalau kita bandingkan dari sisi desainnya Dengan yang di academy ini sedikit berbeda Sob Perbedaannya ada di mana? Ada di bagian fem-nya Kalau tadi yang klub itu banyak jahitannya Sedangkan kalau yang ini itu terdapat semacam tekstur Ya, teksturnya ini Itu berasal dari uppernya yang menggunakan bahan leather Ini kemudian teksturnya Dia nggak ada jahitan di bagian fem-nya sini Dan ini menurut gue nyaman banget sih Kalau tanpa jahitan seperti ini Tapi kalau yang klub itu dengan jahitan Karena dia untuk durabilitas juga Sob Kemudian di bagian sisi luarnya Ini sedikit berbeda juga nih Kalau di bagian luarnya Ini untuk logo Swiss-nya Atau logo Nike-nya ini cukup besar Dan ini warna hitamnya cukup pekat Jadi di bagian dalamnya juga Di apa ya Di desain warna hitamnya lebih pekat Nah, kemudian logo Tiempo-nya Warnanya ini berbeda Kalau yang di klub itu tadi warnanya adalah warna hitam pekat Kalau ini warnanya warna silver Jadi warna silver-nya ini Nggak hanya ada di logo Nike yang kecil di sisi dalamnya Tapi juga ada di serinya yaitu Tiempo Kemudian di bagian belakang logo Tiempo-nya Juga nggak warna hitam pekat Tapi juga ada warna silver-nya di bagian dalamnya sini Oke, kalau di bagian sisi dalam Kemudian di bagian belakang Ini sama sih Kayak yang di klub itu warna silver di logo Nike-nya Mungkin hanya itu di bagian dalamnya juga ada semacam pot busa Dan ini pot busanya berbeda ya dengan yang klub Jadi lebih bertekstur dan lebih berisi gitu Lebih lembut tentunya Oke, mungkin itu secara desain di bagian uppernya Dan yang membedakan lagi adalah di bagian tangnya sini Lidah sepatunya Kalau di bagian lace-nya itu nggak beda jauh sih sebenarnya Mungkin itu aja Sekarang kita bahas di bagian materialnya Di Nike Tiempo Legend 9 yang klub Ini full sintetis of materialnya Jadi mulai dari bagian depan sampai belakang Semuanya sintetis Nah, kemudian yang di bagian tangnya ini Dia polos Jadi bener-bener polos Nggak ada logo Nike Nggak ada logo Tiempo dan lain sebagainya Hanya ada semacam lubang-lubang yang sama dengan di sisi luarnya ini Yang fungsinya untuk sirkulasi udara Oke, ini kalau di bagian uppernya Kemudian kalau di bagian insole-nya Dia belum bisa dilepas Dan di insole-nya ini nggak ada tulisan apapun Kalau biasanya kan di sini ada logo Nike-nya Atau serinya dan lain sebagainya Di sini di Tiempo Legend yang 9 klub Dia benar-benar polos ya Ini kalau yang klub Kemudian kalau yang akademi Nah, kalau yang di akademi Dia menggunakan material campuran Antara kulit ataupun leather Dengan sintetis Ledernya itu letaknya di bagian depan sini Diletakkan di bagian sini Karena ini adalah bagian yang sering kita gunakan Untuk passing, untuk shooting Dan juga untuk dribbling ya Jadi penggunanya juga diperhatikan gitu Kemudian bahan sintetisnya itu diletakkan di bagian belakang Yang mana memang nggak begitu Ataupun jarang kita gunakan Ketika kita menggunakan bola Oke, itu kemudian di bagian materialnya Kalau semisal leather Itu cara membedakannya itu simple banget Jadi tinggal lu pegang-pegang aja Dia akan berkerut ataupun ada serat Serat, meninggalkan serat seperti itu Ini kalau di material leather Kalau yang sintetis dia nggak meninggalkan serat-seratnya Kayak gini Oke, ini kemudian teksturnya tadi Seperti yang gue sampaikan Teksturnya ada di bagian depan Sama di bagian Dalam sini, sob Kemudian untuk di lidah sepatunya nih Nah, di lidah sepatunya Ini ada logo Tiempo-nya Sama dengan di bagian heel-nya Cuma warnanya dia warna hitam Warna hitam kayak gini Jadi nggak polos dan ini materialnya juga lebih lembut Dibandingkan dengan yang Tiempo Club-nya tadi Kemudian perbedaan lainnya Tentu ada di bagian insole-nya Insole-nya sebenarnya sama-sama Tidak bisa dilepas atau non-removable Tapi di insole-nya ini Dia ada logo Nike dan juga serinya Yaitu Tiempo Warnanya adalah warna biru Sama dengan warna stat-nya Dan juga logo dan juga serinya Itu warnanya hitam Mungkin itu aja Kita lanjut di bagian outsole-nya Untuk di bagian outsole-nya sendiri Sebenarnya nggak ada perbedaan Yang cukup signifikan sob Karena keduanya itu Menggunakan material TPU Material standar yang sudah digunakan Di sepatu-sepatu bola Nike Kemudian Adidas Puma Dan lain sebagainya Kemudian stat-nya ini Juga stat-nya yang hybrid Jadi ini yang kanan Ini yang club Kemudian yang kiri Ini yang akademi Kalau lo perhatikan secara desain Kemudian secara colorway Ini sama persis sob Yang membedakan itu Ada di logo Nike-nya aja nih Di bagian depan ini Yang ini yang akademi Ada warna birunya Kalau yang ini warna hitam aja Oke Kemudian ada serinya Yaitu Tiempo Di sisi tengahnya Dan ini sama-sama Keduanya Menggunakan stat yang hybrid Ataupun perpaduan antara yang bulat Dengan yang bilah Atau yang garis-garis pipih Kayak gini sob Ya Ini Jadi Overall Di bagian outsole-nya itu Nggak ada perbedaan Antara yang club Dan juga yang akademi Karena memang sebenarnya Perbedaan paling signifikannya Itu terletak di bagian Upper-nya Itu dia perbedaan Antara Nike Tiempo Legend 9 club Dengan yang akademi Sob Buat lo yang tahu perbedaan lainnya Juga boleh banget Untuk tulis di kolom komentar Oh iya Selain material Kemudian shape Dan lain sebagainya Yang tadi udah gue sebutkan Perbedaan lainnya Tentu ada di harganya Kalau yang di club ini Harganya itu Jadi Rp630.000 Kalau yang akademi ini Harganya jadi Rp850.000 Dan harga tersebut Hanya lo bisa dapatkan Di Sporty ID Buat lo yang mau Sikat dua-duanya Boleh banget Langsung cek link Yang ada di deskripsi Sob Mungkin itu aja Yang bisa gue sampaikan Tentang perbedaan Nike TMP Legends 9 Yang klub dengan yang akademi Barangkali lo punya ide Kita akan bahas Sepatu apa lagi Boleh banget Untuk tulis di kolom komentar Terima kasih Sudah menonton sampai akhir Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan juga komen Biar kita juga Semakin semangat lagi Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Dan See you Tetap di Sporty ID Kibler Sport Sang Juara Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax